Intro Menjelang masuknya bulan suci ramadhan, Polsek Helvetia bersama staff kecamatan Helvetia dan personil Ion Zipur I menggelar giat gotong royong. Dengan dipimpin oleh Kapolsek Medan Helvetia Kompol Trila Murni, kegiatan gotong royong ini dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, Cempakan 6 Helvetia Medan. Kegiatan gotong royong ini berlangsung dengan penuh suasana keakrapan. Pimpinan Muspika Kecamatan juga menyempatkan melakukan dialog dengan warga yang mengikuti gotong royong. Kapolsek Helvetia juga menanyakan tentang kondisi kamtik Mas kepada para warga sekitar. Kegiatan ini memang sengaja dilakukan untuk mendekatkan diri dan sebagai kepedulian kepada warga masyarakat Kelurahan Helvetia Tengah, khususnya warga masyarakat Medan Helvetia, untuk membantu kegiatan sosial bersih-bersih karena sudah memasuki bulan suci ramadhan. Terima kasih kami ucapkan dari keseluruhan masyarakat Kelurahan Helvetia dan beserta TNI, khususnya dari Janjipur. Dengan maksud kegiatan gotong royong ini bertepannya di Masjid Al-Muklisin, dilaksanakan dalam rangka untuk menyambut bulan suci ramadhan yang sebentar lagi akan tiba, dan sekaligus dalam rangka kegiatan menyambut hari Bayangkara yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2018. Kegiatan ini dimaksud adalah untuk memperkuat, memkuat kita sesama masyarakat, khususnya Agung Yusufan, dan hal ini kegiatan ini kita gabungkan antara gabungan masyarakat kecamatan Medan Helvetia, bersama TNI khususnya dari Janjipur. Kegiatan ini sering berapa kali kita lakukan khususnya untuk di kewilayan Helvetia. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!